Intro Sahabat RZ Alzheimer's Indonesia Saya Geri Purahatwanca Kita ketemu lagi dalam video singkat Tentang tips bagaimana menjadi caregiver Untuk ODD atau orang dengan dimensia Kadang-kadang cara komunikasi ODD Dengan berteriak-teriak Membuat kita juga jadi bingung Tapi apa kata pengalaman sahabat kita Seorang caregiver Ada Amel yang juga sudah tersambungkan Di zoom line kali ini Amel Kalau misalnya Opa teriak-teriak Kan sebagai ODD Itu Amel bisa langsung ngerti apa maunya Atau bingung dulu atau gimana sih Kadang-kadang sih bingung dulu Mas Geri Gak semua yang Opa sampaikan itu Amel ngerti Karena kan ODD itu Sebenarnya adalah Susah menyampaikan Susah berkomunikasi dengan baik Ya kan Jadi gak semua yang Amel Misalnya dia teriak Itu tuh sebenarnya ada sesuatu Yang ingin dia sampaikan Tapi dia gak bisa nyampein Nah kalau misalnya Hal yang gampang sepele Itu mungkin Kalau misalnya kita paksa dia Ayo Opa kita jalan olahraga Terus dia gak mau Kita paksa lagi Lama-lama dia teriak Ah gitu Oh ya kita tahu Which mean artinya kan Dia gak mau dong dipaksa Bener gak Tapi Kadang-kadang ada kasus lain Dimana Ada tuh ODD yang bisa teriak Sepanjang hari Kayak Ah 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 Gitu ya Orang kan bingung ya Mas Gary Kalau begitu ya Ternyata setelah di find out Ternyata orang itu ODD itu adalah Gak bisa BAB Jadi selama ini Makannya itu Istilahnya bukan Kayak diatur Terus di Apa namanya Porsinya diatur Untuk proteinnya Karbonya Dan Makanan Apa Lima Gizinya gitu loh Mas Gary Jadi makannya ya Asal ada makanan Ternyata ODDnya itu BAB seminggu sekali Nah kebayang dong Kalau kita aja Orang normal BAB seminggu kan Perutnya rasanya gimana ya Kalau ODD kan gak bisa Ya jadi cuma bisa teriak Ah Ah Ya Pastinya Dan setelah di Diobatin Dan mulai dirubah Porsi makannya Terus Apa namanya Menunya Jadi kayak pagi Makan buah-buahan dulu Ya kan Nah Akhirnya bisa balik normal Jadi intinya Setiap ODD teriak-teriak itu Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Cuman apa itu Itu yang harus Kita pelajari Dan harus kita amatin dulu Kenapa sih ini ODD Kalau cuman teriak gara-gara Kita paksa Ya itu gampang kebaca Tapi yang kalau misalnya kayak gitu Kasusnya Kita kan harus analisa dulu Apa sih masalahnya Kenapa teriak-teriak Ah 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 Sepanjang hari Pasti ada sesuatu gitu Mas Gary Gitu Kita mungkin tidak akan bisa mengerti Dalam waktu singkat Hanya dalam satu hari Langsung tahu artinya Tapi Amel bisa kasih tips apa ya Untuk teman-teman yang Mungkin juga menjadi caregiver Untuk bisa paham dengan ODD yang teriak ini Apa yang mesti dilakukan ya Kalau Amel Satu prinsipnya Segala sesuatu Misalnya ODD teriak Itu pasti ada sebabnya Pasti Dan Kenapa Kenapa ada sebabnya Karena ODD satu Dia gak bisa mengkomunikasikan Ada yang sudah kena keotak bahasa Dia tidak bisa Menemukan kata-kata yang cocok Ya kan Yang dia ngomong Ternyata Caregivernya Nangkepnya beda Bingung kan Nah Jadi Inti yang ada Dari itu semua adalah Mereka gak bisa mengungkapkan Apa yang dia inginkan Akhirnya Jadi mereka teriak-teriak Itu basic pertamanya Mas Gary Nah dari situ Kita baru ngolah Apa ya Kalau Amel Biasanya Amel Liatin Jam berapa nih Dia teriak-teriaknya Tiap hari kah Dia teriak-teriaknya Nah itu semua harus dianalisa Dicatat tuh mas Di buku Atau di komputer Di laptop Kita harus ngamatin Pelan-pelan Nah dari situ nanti Ditarik kesimpulan Nah baru bisa tuh mas Kalau Amel ya caranya Gitu Cara berkomunikasi ODD Dengan caregivernya Memang bisa banyak cara Salah satunya adalah Dengan berteriak-teriak Nah bagaimana Seorang caregiver bisa paham Itu yang tentu harus dipelajari Sampai jumpa lagi Terima kasih